Vice President Realme Hesu telah mengkonfirmasi bahwa Realme GT 7 Pro bakal meluncur di India pada akhir tahun ini yang juga akan menadik peluncuran secara global. Meski belum diungkap soal spesifikasinya, tapi bocoran terbaru menyebutkan kalau perangkat itu bakal memakai SoC flagship teranyar dari Qualcomm, yakni Snapdragon 8 generasi keempat yang baru diperkenalkan akhir tahun nanti. Diungkap oleh leaker ternama Digital Chat Station, Realme GT 7 Pro kemungkinan akan menjadi smartphone dengan Qualcomm Snapdragon 8 generasi keempat pertama yang meluncur secara global. Bagaimana dengan Xiaomi 15? Seperti biasanya, ponsel flagship dari Xiaomi tersebut akan menjadi yang pertama di dunia pakai Snapdragon 8 generasi keempat. Akan tetapi peluncuran perdananya bakal di Tiongkok. Realme GT 7 Pro ini sendiri akan menjadi penerus dari Realme GT 5 Pro yang meluncur pada Desember 2023. Ya, Realme GT bakal melewatkan GT 6 Pro dan langsung lompat ke GT 7 Pro. Sekedar informasi, Snapdragon 8 generasi keempat menurut rumor akan menawarkan peningkatan performa yang signifikan. Di mana Qualcomm menargetkan clock speed puncak di angka 4,26 GHz. Ya, Qualcomm biasanya akan memperkenalkan SOC flagship terbarunya pada bulan Oktober. Sehingga kemungkinan, Realme GT 7 Pro kemungkinan akan mendarat pada kuartal keempat 2024 ini. Sebelum itu, Realme juga akan mengumumkan Realme GT 6 di pasar global yang diakini merupakan rebrand dari Realme GT Neo 6 dengan Snapdragon 8s generasi ketiga di Tiongkok dengan beberapa ubahan. Menurut laporan Digital Jet Station, Realme saat ini sedang merancang flagship terbarunya yakni Realme GT 7 Pro yang akan pakai chipset terbaru Qualcomm nantinya yakni Snapdragon 8 generasi keempat. Realme GT 7 Pro juga akan menggunakan layar beresolusi 1,5K model microcurve 3 kamera masing-masing dibekali resolusi 50MP. Nah, berikut ini adalah rumor spesifikasinya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi. Saya Putra HP terbaru dari Gadgetme. Terima kasih telah menonton video ini.